Dua pria yang kedapatan membawa senjata tajam jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden masih diperiksa di Mapolda Metro Jaya. Dan hasil pemeriksaan, mobil kedua pelaku menggunakan plat nomor palsu. Undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden juga dipastikan palsu. Polisi terus memeriksa pria berinisial IL dan HS, pemilik dan pengemudi mobil SUV yang diparkir di alaman sebuah hotel kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan minggu kemarin. Hasil pemeriksaan, kero tersangka sengaja membeli undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Polisi masih menyelidiki dari mana undangan tersebut dan masih menggali keterangan kedua tersangka, karena keduanya masih memberikan keterangan berbelit-belit. Di mobil itu juga kita temukan plat mobil yang diduga palsu, karena platnya B1RI. Itu situ ya, kita apa namanya, dalami. Dan undangan, dia dapat undangan warna merah, itu sedang kita cek, dia katanya beli, ya katanya beli dia. Katanya beli, itu ya. Tapi karena tersangka ini sedang kita interagasi itu. Nomor polisi mobil cantik juga dipastikan palsu. Sebelumnya, mobil jenis SUV dengan plat nomor cantik ini diamankan, karena menghalangi lintasan tamu negara yang akan menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Saat dilakukan pengelidahan di dalam mobil, polisi menyita senjata tajam, plat nomor mobil palsu, kartu anggota PKRI, dan undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Polisi masih mendalami motif kedua tersangka. Keduanya telah ditahan karena alasan ancaman darurat. Dari Jakarta, Reni Anggraini, Ilham Freddy, Ainews, melaporkan.